Jakalola, jilip 12. Si Ubi mengedikan kepalanya. Siapa membantunya? Aku tak sudi membantu sahabat baik musuh besarku, akan tetapi aku pun tidak sudi membantu kecurangan, walaupun yang curang adalah teman sendiri. Kau mau apa? Mari kita keroyok dia. Dia lihai sekali dan kalau sampai dia terlepas, tentu hanya akan menimbulkan kesulitan di belakang hari. Kau mau keroyok? Terserah. Tuaku, apakah kau tidak malu? Lihat, ketua Ang HW Apai telah melawannya dengan bantuan ular-ular mengerikan itu. Hal itu saja sudah tidak adil, masa kau mau ajak aku mengeroyok lagi? Aku tak sudi mengambil kemenangan secara rendah begitu. Kepapi, moi-moi, dia itu termasuk musuh kita. Ayahnya adalah ketua Taisan Pai, bukan saja sahabat baik pendekar buta, malah masih terhitung gurunya. Ah! Ouyang Lem mengira bahwa seruan ini menyatakan perubahan di hati Silby. Akan tetapi sebetulnya bukan demikian. Silby terkejut memang, akan tetapi ia terkejut karena teringat bahwa gadis itu saja sudah begitu lihai, apalagi pendekar buta. Lihat, moi-moi, dia begitu lihai. Kalau kita tidak turun tangan, bisa berbahaya. Sesudah berkata demikian, dengan pedang terhunusul yang lemel lantas menerjang ke medan pertempuran. Dia sudah menyebar bubuk anti-ular pada sepatu serta celananya sehingga seperti halnya Ang Hwe Anionio, dia tak akan diganggu lagi oleh ular-ular itu. Sesudah Leong Cukia berada di tangannya, Cui Sian memang hebat luar biasa. Boleh jadi dalam hal keuletan, pengalaman, dan keahlian, dia masih belum mampu menandingi Ang Hwe Anionio. Akan tetapi biarpun belum matang betul karena usianya masih muda, akan tetapi ilmu pedang yang ia mainkan adalah raja sekalian ilmu pedang, yaitu Im Yang Sin Kiam. Ilmu pedang inilah yang dulu sudah membuat ayahnya, si raja pedang Tan Beng San, menjagoi di dunia perselatan dan membuat raja pedang itu berhasil mengalahkan semua lawannya yang sakti. Kini, dengan ilmu pedang sakti itu, ditambah pula dengan pedang pusaka Leong Cukiam yang amat ampuh di tangannya, Cui Sian benar-benar merupakan seorang lawan yang sukar dikalahkan. Betapapun juga, keroyokan ular-ular itu membuat Cui Sian repot. Menghadapi Ang Hwe Anionio saja dia sudah harus mengerahkan seluruh perhatiannya karena memang wanita itu amat ganas dan berbahaya, apalagi sekarang dibantu oleh Hwe Yang Lem yang tidak rendah kepandainya. Oleh karena itu, sambaran ular-ular dari belakang dan kanan kiri benar-benar membuat ia sibuk sekali dan ngerilah maklum bahwa sekali saja tergigit ular hijau, maka nyawanya tidak akan dapat tertolong lagi. Sudah peluhan ekor ular terbabat mati oleh pedangnya, sehingga bangkai ular itu bertumpuk serta berserakan di sekelilingnya, menyiarkan bau yang amis dan memuakan, bau yang mengandung racun pula. Cui Sian terkejut bukan main. Ia berusaha sedapat mungkin untuk menahan nafas sambil mengerahkan Sinkang melawan bau yang sangat memuakan itu. Akan tetapi karena di lain pihak ia diserang hebat oleh Ang Hwe Anionio dan Ouyang Lem dan diancam pula oleh semburan ular-ular beracun, berkali-kali perhatiannya terpecah dan tanpa sengaja ia menyedot dan terserang bau amis itu. Kepalanya mulai pening, pandang matanya berputaran. Pedangnya masih diagerakan secara cepat, diputar-putar melindungi tubuhnya. Akan tetapi akibat matanya makin lama semakin gelap, akhirnya dia terkena tusukan ujung pedang Ouyang Lem yang melukai pundaknya. Dengan hati merasa muak siubi memandang dan hatinya merasa ngeri juga karena sebentar lagi dia akan menyaksikan gadis perkasa itu roboh mandi darah dan dikeroyok ular-ular hijau. Untuk menolong, dia tidak suri karena bukankah gadis perkasa itu masih sahabat bahkan saudara seperguruan dengan musuh besarnya. Lah harus membenci gadis itu, biarpun perasaan hatinya tak memungkinkannya menaruh rasa itu, bahkan ada rasa kagum di lubuk hatinya. Namun, dia harus membenci semua yang berbau pendekar buta. Betapapun juga, rasa bencinya yang dipaksakan ini tidak melebih rasa tidak senangnya terhadap Ang Hwe Anionio dan Ouyang Lem yang dia anggap berjiwa pengecut dan curang, sama sekali tidak memiliki sifat-sifat gagah sedikit pun juga. Teranggok Teranggok bunga api berpijar Ang Hwe Anionio, juga Ouyang Lem, melompat ke belakang, kaget bukan main karena pedang mereka tersambar sinar hitam, telapak tangan mereka menjadi sakit dan hampir mereka terpaksa melepaskan pedang. Sinar hitam masih terus berkelebatan dan matilah ular-ular yang berada di sekeliling Cui Sian dalam jarak 2 meter. Si Ubi melompat kaget ketika melihat laki-laki yang memegang pedang bersinar hitam itu. Itulah pedangnya dan laki-laki itu bukan lain adalah Hwe Wan. Kau tanda tanya serunya, kaget dan heran. Hwe Wan cepat merangkul pundak Cui Sian yang terhuyung dan tidak ingat diri dengan Lyong Cuk yang masih tergenggam meraterat. Kemudian Hwe Wan menoleh ke arah Si Ubi, tersenyum getir dan melemparkan Cui Beng Kiam. Nona, ini pedang buku kembalikan. Kerimalah. Pedang itu melayang dengan gagang di depan ke arah Si Ubi yang menangkapnya dengan mudah. Metu gadis ini terbelalak memandang. Entah bagaimana dia sendiri tidak tahu, melihat Yoh Wan memondong tubuh Cui Sian yang pingsan itu dan melangkah pergi dengan cepat, hatinya menjadi panas dan marah. Sementara itu, Ang Hwe Anionio dan Ouyang Lem sejenak tercengang. Heran mereka mengapa hari ini, setelah Si Ubi muncul pula orang-orang muda yang amat liai, padahal orang-orang muda ini sama sekali tidak terkenal di dunia Kang Ou. Namun, melihat betapa pemuda sederhana berpakaian putih itu memondong tubuh Cui Sian yang pingsan, Ang Hwe Anionio dan Ouyang Lem menjadi marah. Sambil berseru keras Ang Hwe Anionio melompat diikuti oleh Ouyang Lem. Jahanam, jangan harap dapat keluar dari Chin Chow Atu dalam keadaan bernyawa seru Ang Hwe Anionio. Tangannya bergerak dan sinar kemerahan meluncur ke arah punggung Yohan. Itulah Ang Tok Ciam, jarum racun merah, yang ampuh serta tak kalah jahatnya dengan Chin Tok Ciam, jarum racun hijau, yang dahulu dimiliki oleh majikan pulau itu. Kedua-duanya memang merupakan senjata rahasia yang ampuh dan sekali menyentuh kulit dan menimbulkan luka, korban itu takkan tertolong lagi nyawanya. Akan tetapi, tentu saja Ang Hwe Anionio lebih liai dalam menggunakan senjata halus ini karena memang tingkat kepandainya jauh lebih tinggi daripada mendiang Chin To Anionio. Oleh karena itu pelepasan jarum-jarum itu amat berbahaya. Bagi si penyambit dan orang lain, jarum-jarum yang sudah berubah menjadi segulungan sinar merah itu agaknya pasti akan mengenai punggung Yohan yang lari memondong tubuh Cui Sian. Akan tetapi, aneh bin ajaib akan tetap nyata terjadi, pemuda itu masih berlari-lari dan jarum-jarum itu melayang ke depan, hilang di antara pepohonan, sama sekali tidak menyentuh baju Yohan. Hal ini sebenarnya tidak mengherankan, oleh karena dalam larinya, Yohan yang selalu berhati-hati, apalagi maklum bahwa dia dikejar orang-orang pandai, telah menggunakan langkah ajaib si Cap It Sinpo. Dengan langkah-langkah ajaib ini, apalagi ditambah oleh pendengarannya yang sangat tajam karena terlatih sehingga dia dapat mendengar angin sambaran senjata rahasia, tentu saja dengan mudah dia dapat menghindarkan serangan gelap dari belakang. Betapapun lihainya Yohan, dia adalah seorang asing di pulau itu, sama sekali tidak mengenal jalan. Dia hanya berlari dengan tujuan ke pantai telaga, karena itu dalam kejar-mengejar ini sebentar saja Ooyang Lem serta Ang Hwa Anionio yang mengambil jalan memotong dapat menyusulnya. Bahkan dua orang ini tahu-tahu sudah muncul di depan, menghadang larinya Yohan. Yohan mengeluh dalam hatinya. Tadinya dia tidak ingin bertempur, apalagi dengan tubuh gadis itu dalam pondongannya. Akan tetapi agaknya dia tak dapat menghindarkan pertempuran kalau menghendaki selamat. Segera dia meraih pedang di tangan gadis itu yang walaupun dalam keadaan pingsan masih memegangnya erat-erat. Sekali renggup dia dapat merampas pedang ini dan tepat di saat itu, pedang Ang Hwa Anionio serta pedang Ooyang Lem sudah menyerangnya dengan ganas. Yohan memondong tubuh Cui Sian dengan lengan kirinya. Tangan kanannya memutar pedang dan sekali bergerak dia berhasil menangkis dua pedang lawannya. Pertempuran hebat segera terjadi dan karena tiga batang pedang itu kesemuanya merupakan pedang-pedang pusaka, maka berhamburanlah bunga api setiap kali ada pedang beradu. Uh, Cui Sian mengeluh merontak. Yohan yang memondongnya cepat-cepat melepaskan Nona itu sambil menariknya ke belakang agar menjauh dari sinar pedang dua orang pengeroyuknya. Nona, kau sudah kuat betul? Cui Sian adalah seorang gadis yang sudah digembleng oleh ayah bundanya sejak kecil. Sinkang di tubuhnya sudah amat kuat, maka pengaruh racun tadi tidak lama menguasai dirinya. Setelah siuman hanya sejenak ia nanar, akan tetapi segera teringat akan segala pengalamannya dan seketika dia maklum bahwa pemuda yang dikeroyok oleh Ang Hwa Anionio dan Ooyang Lem dengan mempergunakan pedangnya secara aneh itu adalah penolongnya. Sudah, terima kasih. Harap kau kembalikan pedangku dan biarkan aku melawan mereka yang curang ini. Yohan menggunakan tenaganya menangkis dan sekaligus menerjang ganas sehingga dua orang lawannya terpaksa menghindar ke belakang. Kesempatan ini dia pergunakan untuk mengembalikan pedang Leong Cuk Yam kepada pemiliknya. Dengan hati gemas Cui Sian lalu memutar pedang itu dan menerjang kedua orang lawannya. Nona, tidak baik mengacau tempat orang lain, lebih baik lari selagi ada kesempatan, kata Yohan sambil mencabut pedang kayu dari balik jubahnya. Pemuda ini sebetulnya mempunyai sebatang pedang pusaka pula, yaitu pedang pusaka pemberian istri pendekar buta. Akan tetapi dia tidak pernah mempergunakan pedang ini dan hanya menggunakan pedang kayu cendana yang dibuatnya sendiri di pegunungan Himalaya. Ilmu batin yang dalam dipelajarinya dari bawah kala membuat hatinya dingin terhadap pertempuran dan permusuhan, maka dia tak akan menggunakan senjata tajam untuk menyerang orang apabila keselamatannya sudah cukup dilindungi dengan pedang kayunya. Serangan Cui Sian yang dasyat diterima Ouyang Lem. Ang Hwe Anilomo menghadapi Yohan yang diatau malah lebih lihai daripada putri raja pedang itu. Bukan men kaget, heran, dan kagumnya pada saat dia mendapat kenyataan bahwa pedang kayu di tangan pemuda itu sanggup menahan senjata pusakanya, Ang Hwe Akiyam. Maklumlah dia bahwa dia berhadapan dengan seorang lawan muda yang tingkat kepandainya sudah amat tinggi, merupakan lawan yang amat berat. Adapun Ouyang Lem yang kini menghadapi Cui Sian sendirian saja, dalam beberapa gebrakan sudah nampak terdesak hebat. Untung baginya, Cui Sian dapat menangkap kata-kata Yohan. Gadis ini diam-diam membenarkan bahwa tiada gunanya melanjutkan pertempuran. Biarpun dia akan dapat menangkan pemuda ini, akan tetapi tempat itu merupakan sebuah pulau yang terkurung air, dan anak buah Ang Hwe Apey amat banyak. Selain ini, pulau itu sangat berbahaya dengan ular-ularnya, juga Ang Hwe Aneonio dan anak buahnya pandai menggunakan racun-racun jahat. Melanjutkan pertempuran hanya berarti mengundang bahaya bagi diri sendirilah pribadi tidak mempunyai urusan, apalagi permusuhan dengan orang-orang ini, apa perlunya bertempur mati-matian? Kau benar, sahabat, mari kita pergi katanya. Yohan kagum dan girang sekali. Gadis ini ternyata seorang yang berpengalaman dan berpandangan jauh, alangkah bedanya dengan Siubi yang tindakannya amat sembrono. Mereka berdua lalu melompat jauh ke belakang, kemudian lari meninggalkan gelanggang pertempuran menuju ke pantai. Ang Hwe Aneonio dan Ouyang Lem maklum bahwa mereka berdua tidak akan mampu menangkan dua orang itu, maka mereka tidak mengejar. Ang Hwe Aneonio dengan muka keruh memberi tanda rahasia dengan suitan nyaring kepada anak buahnya agar supaya menghalangi kedua orang musuh itu, dan berusaha menangkap mereka di dalam air. Akan tetapi, Yohan dan Cui Sian sudah melompat ke sebuah perahu kecil dan begitu mereka menggerakkan dayung di kanan-kiri perahu, tidak mungkin lagi ada anak buah Ang Hwe apa yang akan dapat mengejar mereka. Perahu itu meluncur dengan kecepatan luar biasa karena digerakkan oleh tangan-tangan sakti, maka gagalah harapan terakhir Ang Hwe Aneonio untuk menangkap mereka dengan kero menggulingkan perahu. Ketika dua orang ini kembali ke tengah pulau, ternyata Siubi sudah lenyap, tidak berada di situ lagi. Oh yang lem kebuahkan dan mencari-cari, memanggil-manggil, namun gadis yang dicarinya tidak ada, karena memang dalam keributan tadi, diam-diam Siubi sudah lari meninggalkan pulau itu. Setelah kedua orang muda pelarian itu melompat ke darat dengan selamat, barulah Cui Sian sempat berhadapan dengan Yohan. Dengan perasaan kagum gadis ini kemudian menjura memberi hormat yang dibalas cepat-cepat oleh Yohan. Hari ini saya, Tan Cui Sian, menerima bantuan yang amat berharga dari sahabat yang gagah perkasa. Saya amat berterima kasih dan bolehkah saya mengetahui nama dan julukan sahabat yang mulia? Akan tetapi orang yang ditanya membelalakan kedua matanya, lalu menatap wajah Cui Sian penuh selidik. Kadang-kadang kepala pemuda itu miring ke kanan, kadang-kadang ke kiri, wajahnya membayangkan rasa keheranan dan kegirangan yang besar. Cui Sian mengerutkan alisnya, dan kecualah hatinya. Apakah pemuda yang tadinya ia anggap luar biasa, gagah perkasa dan sederhana ini sebenarnya seorang laki-laki yang kurang ajar? Kedua pipinya mulai menjadi merah, pandang matanya yang penuh kagum dan hormat mulai berapi-api. Akan tetapi semua ini buyar seketika dan berubah menjadi keheranan ketika pemuda itu tertawa bergelap dengan amat gembira, kemudian seperti orang gila hendak memegang tangannya sambil berseru. Ya Tuhan, benar sekali, tidak salah lagi, ah, kau Cui Sian, eh, haha, maksudku, kau, eh, tan syocia, nona tan. Hahaha, sungguh hal yang tidak tersangka-sangka sama sekali. Serasa mimpi, tentu saja Cui Sian tidak memulahkan tangannya dipegang. Dia mengelak dan dengan suara ketus dia bertanya, apa artinya ini? Siapa kau dan apa kehendakmu? Hahaha, tidak aneh kalau Anda lupa, sudah lewat 20 tahun, nona tan, saya adalah Yowan. Koma Yowan? Yang mana, siapa Cui Sian mengingat-ingat? Wah, sudah lupa benar-benar. Saya Awan, masa lupa kepada Awan yang dahulu pernah, hahaha, pernah menggendongmu, bermain-main di Leong Tau San bersama kakek Sineng Chulwibok. Mendadak wajah yang ayu itu berseri, matanya bersinar-sinar dan kini Cui Sian yang melangkah maju dan memegang kedua tangan pemuda itu. Awan, hahaha, tentu saja aku ingat. Awan, kau, kauawan? Hahaha, siapa duga? Sejenak jari-jari tangannya menggenggam tangan pemuda itu, namun segera dilepasnya kembali dan kedua pipinya menjadi merah. Koma ah, eh, haha, sungguh tidak sangka, siapa kirakah sendiri yang akan menolongku? Tentu saja aku tak dapat segera mengenalmu, kau sekarang menjadi begini, begini, gagah perkasa dan lihai. Benar-benar aku kagum sekali. Wajah lawan juga menjadi merah karena jengah dan malu, biarpun hatinya berdebar girang dengan pujian itu. Kaulah yang hebat, Nona, tidak mengecewakan kau menjadi putri Raja Pedang Tan Loh Kiam Pua Ketua Tai San Pai. Awan, di antara kita tak perlu pujian-pujian kosong itu, dan apa artinya kau menyebut Nona kepadaku? Namaku Cui Sian, kau tahu akan ini. Aku mendengar dari ayah bahwa pendekar buta hanya mempunyai seorang murid, yaitu engkau, akan tetapi mengapa gerakan pedangmu tadi, serasa asing bagiku? Yohan menarik nafas panjang, memang sebetulnya aku adalah murid suhu Kua Kun Hong, akan tetapi, aneh memang, aku menerima pelajaran ilmu dari orang lain, yaitu dari mendiang sineng cu lociampu dan mendiang doa kala lociampu. Sejenak kedua orang muda ini berdiri saling pandang. Yohan kagum, sama sekali tidak mengira bahwa bocah perempuan yang dulu itu, yang sering digodanya akan tetapi juga sering dia ajak bermain-main di pegunungan Liong Tau San, dia carikan kembang atau dia tangkapkan kupu-kupu, pernah ketika gadis ini jatuh dia gendong di belakang, bocah yang dahulu itu sekarang telah menjadi seorang gadis yang begini hebat. Berkepandaian amat tinggi, berpandangan luas, bersikap gagah perkasa, wajahnya cantik sekali, bentuk tubuhnya langsing dan lues. Pendeknya, seorang darah yang hebat. Cui Sian segera menundukkan muka. Kedua pipinya menjadi makin merah, jantungnya berdegupan secara aneh. Mengapa dadanya bergelora, jalan darahnya berdenyar serta kepalanya menjadi pening? Mengapa ia yang tadinya berani menghadapi siapapun juga dengan hati terbuka, tabah dan tidak pemalu, sekarang tiba-tiba merasa amat canggung dan malut terhadap pemuda ini, yang sama sekali bukanlah seorang asing baginya? Dia merasa benar-benar bingung dan tidak mengerti. Belum pernah Cui Sian merasakan hal seperti ini. Biasanya dia amat pandai membawa diri, pandai berbicara dan tidak canggung meskipun berhadapan dengan siapapun juga. Akan tetapi sekarang, berhadapan dengan awan yang kini telah berubah menjadi seorang lelaki yang berpakaian sederhana, wajah yang membayangkan kematangan jiwa, dengan kepandayan yang sudah terbukti amat tinggi, ia benar-benar kehilangan akal. Non, eh, adik Cui Sian. Bagaimanakah kau bisa tersesat ke pulau yang menjadi sarang orang-orang jahat berbahaya itu? Bukankah kau masih tetap tinggal di Taisan bersama orang tuamu? Di dalam hatinya Yuan menghitung-hitung dan dapat menduga bahwa usia Cui Sian tentu sekitar 23 tahun? Dalam usia demikian, sudah semestinya kalau putri ketua Taisan Pai ini telah menjadi istri orang. Mungkin suaminya tinggal tak jauh dari tempat ini, pikirnya. Akan tetapi tentu saja dia tidak berani bertanya secara langsung dan karenanya dia bertanya dengan kera memutar. Cui Sian amat serdiklah setengah dapat menduga isi hati Yuan, maka cepat-cepat ia menjawab, Aku masih tinggal dengan ayah bundaku di Taisan dan sekarang ini, aku memang sedang merantau, turun gunung. Kebetulan di telaga ini aku bertemu dengan dua orang tosu Kunlun Pai yang dihina orang-orang Ang Hwa Apai. Karena Kunlun Pai adalah sebuah partai besar dan kenalan baik ayahku, maka aku tidak tinggal diam dan membantu mereka. Siapa sangka, dengan kera amat surang Ang Hwa Apai menawanku, selanjutnya dengan singkat ia menceritakan pengalamannya di telaga itu. Baiknya bagaikan dari langit turunnya, muncul engkau sehingga aku dapat terbebas dari maut. Kau sendiri, bagaimana bisa kebetulan berada di sini? Apakah tempat tinggalmu sekarang dekat-dekat sini? Eh, haha, tuaku? Kau lebih tua daripadaku, sepatutnya ku sebut tuaku, yu tuaku. Yuan tersenyum. Memang sebaiknya begitulah, Sian Moi, adik Sian. Tadi kau tanya tentang tempat tinggalku? Ahaha, aku tiada tempat tinggal, juga tiada sana kadang, hidup sebatang kera dan merantau tanpa tujuan. Oh, Cui Sian menghala nafas dan hatinya pun berbisik, dia masih, sendiri, seperti aku, dia kesepian, seperti aku pula. Dengan kepala tunduk Cui Sian lalu mendengarkan cerita Yuan. Datangku ke cincuatu hanya kebetulan saja, gara-gara, seorang gadis yang aneh. Dia liai, wataknya aneh, akan tetapi sebetulnya berjiwa gagah. Secara singkat Yuan bercerita tentang pertemuannya dengan Siubi, betapa gadis lincah galak itu karena menolong para petani yang tertindas, dimasukkan dalam tahanan, kemudian dia bantu membebaskannya. Dia aneh sekali, Yuan menutup ceritanya, tanpa sebab dia menguji kepandayan denganku, tetapi kemudian setelah terdersak, ia melarikan diri, meninggalkan pedangnya. Aku lalu mengejarnya untuk mengembalikan pedang, dan ternyata jejaknya membawaku ke cincuatu dan agaknya bukan dia yang membutuhkan pertolongan, melainkan kau yang sama sekali tak pernah kuduga. Cui Sian mengangguk. Dia memang seorang gadis gagah, sayang dia bergaul dengan orang-orang jahat dari Ang Hwe Apai. Bagaimanapun juga, dia telah menolongku dengan mengembalikan pedangku ketika aku dikeroyok ular. Aku pun heran sekali, sepak terjangnya gagah. Akan tetapi bagaimana dia bisa berada di sana? Ahaha, agaknya dia memang memiliki hubungan dengan Ang Hwe Apai, sungguh tak kuduga sama sekali wajah Yuan membayangkan kekecewaan besar. Diam-diam Cui Sian yang menaruh perhatian, perasaannya tertusuk. Menurut cerita Yuan tadi, pemuda ini baru saja bertemu dengan Siubi, akan tetapi agaknya telah begitu tertarik dan amat memperhatikan keadaannya. Cui Sian mencoba untuk membayangkan wajah Siubi. Gadis yang masih muda sekali, cantik jelita, akan tetapi memiliki sifat-sifat keras dan ganas. Agaknya dia hanya seorang tamu di sana. Sepanjang dugaanku ketika aku dikeroyok di sana, dia tetap tidak sudi melakukan pengeroyokan biarpun mereka belum juga berhasil merobohkan aku. Ini saja menjadi tanda bahwa dia berbeda dengan orang-orang pulau itu. Akan tetapi, jika ia selalu berdekatan dengan mereka, akhirnya ia pun mungkin akan rusak. Tiba-tiba saja Cui Sian dan Yuan bergerak berbareng, melompat ke arah gerombolan pohon di sebelah kiri. Siubi muncul dari balik pohon, pedang Cui Beng Kiam di tangan. Wajahnya keruh dan matanya berapi-api memandang Cui Sian yang menjadi tercengang setelah mengenal siapa orangnya yang bersembunyi di balik pohon-pohon itu. Juga Yuan tercengang, sama sekali tidak disangkanya bahwa Siubi sudah menyusul. Sebetulnya bukan menyusul, malah Siubi lebih dulu meninggalkan Chin Chou Achi. Ketika melihat Yuan menolong Cui Sian dan memondongnya pergi, hatinya menjadi panas dan tak senanglah marah-marah. Dia sendiri tidak tahu marah kepada siapa, pendeknya ia amat marah, kepada siapa saja. Kepada Ooyang Lem, kepada Ang Hwe Anio Nio dan kepada semua penghuni Chin Chou Achi. Diam-diam ia lalu pergi dari situ, menggunakan sebuah perahu dan mendayungnya cepat ke darat. Tak ada seorang pun anggota Ang Hwe Apai melihatnya karena mereka sedang bingung dan bersiap-siap melakukan pengepungan terhadap musuh apabila diperintah. Andai ada yang melihatnya pun, mereka tentu tak akan berani mengganggu. Bukankah gadis ini sudah menjadi orang sendiri dan sahabat baik Okong Chu? Setibanya di darat, Siubi duduk termenung dan ketika melihat munculnya perahu yang didayung cepat oleh Cui Sian dan Yuan, ia cepat bersembunyi di balik pepohonan dan sempat mendengarkan percakapan mereka. Ucapan-ucapan terakhir yang menyinggung dirinya membuat ia tak dapat tenang, sehingga gerakannya segera dapat ditangkap oleh pendengaran Cui Sian dan Yuan yang amat tajam dan terlatih. Kalian berdua adalah orang-orang yang tak tahu malu. Kalau memang berani, hayo kita bermain pedang, kalau perlu boleh aku kalian keroyok dua. Apa perlunya bermain mulut, menggoyang lidah tak bertulang? Eh 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 haha, nona. Datang-datang kau marah besar tidak karuan, ada apakah Yuan mengangkat kedua alisnya? Bertanya. Cui Sian juga memandang heran dan diam-diam ia harus akui akan kebenaran kata-kata Yuan tadi, betapa aneh watak darah remaja itu. Akan tetapi diam-diam dia juga harus mengakui, betapa cantik moleknya Siubi. Marah-marah tidak karuan? Pandai memutar balikan fakta Siubi membentak marah sekali, pedangnya yang terhunus itu ia acung-acungkan. Kalian yang mengumbar mulut jahat, menggoyang lidah membicarakan orang semaunya dan tidak karuhan. Hayo mau bilang apa sekarang, apakah kalian kira aku tak mendengarkan kasak kusuk kalian yang busuk? Apakah ini sikap orang-orang gagah, laki-laki dan wanita kasak kusuk di tempat sunyi, membicarakan orang lain? Seketika wajah Cui Sian menjadi merah. Tadinya ia kagum dan suka kepada Siubi, apalagi darah remaja itu sudah menolongnya di Chinchouacu. Akan tetapi ucapan yang galak ini benar-benar menyinggung hatinya, karena mengandung sindiran tentang dia berdua Yuan. Nanti dulu, adik yang baik. Kami memang telah bicara tentang dirimu, akan tetapi bukan membicarakan hal yang buruk. Cih, bicarakan hal buruk ataupun baik, aku melarang kalian bicara tentang diriku. Apa peduli kalian kalau aku rusak atau tidak? Apa sangkutannya kalian dengan apa yang aku lakukan, dengan siapa aku bergaul? Huh, sekarang aku sudah rusak, nah, kalian mawara. Putri Raja Pedang, hayo cabut pedangmu, kita bertanding sampai selaksa jurus, yang kalah boleh mampus. Siubi dalam kagetnya Yuan lupa menyebut Nona. Dia takut gadisaneh ini akan kumat, kamu, lagi penyakitnya, tiada hujan, tiada angin menantang orang bertanding. Sungguh mati, Sian Moi, adik Sian, sama sekali tidak bicara buruk tentang. Diam kau. Atau, kau hendak membela Moi-Moi-Mu yang manis ini? Boleh, boleh, kau boleh maju sekalian mengeroyoku. Aku tidak takut. Selaka benar, pikir Yuan kewalahan. Tanpa sengaja dia menggaruk-garuk kepalanya yang tidak gatal. Melihat ini, Cui Sian menahan senyumnya. Gadis ini sudah cukup berpengalaman, cukup bijaksana sehingga dia tidak terseret ke dalam gelombang kemarahan akibat sikap gadis muda yang liar ini. Akan tetapi hatinya terasa perih. Dia harus mengakui bahwa dalam pertemuan yang tidak terduga-duga dengan Yuan ini, hatinya yang selama ini tegak, kini menunduk, runtuh oleh kesederhanaan, kegagahan dan wajah Yuan. Akan tetapi berbareng ia pun dapat menduga bahwa pemuda yang menjatuhkan hatinya ini agaknya mencinta Siubi, dan kini, melihat sikap Siubi, ia dapat menduga bahwa gadis remaja ini menjadi marah-marah seperti itu karena cemburu dan cemburu adalah sahabat cinta. Dengan suara lembut dia lalu berkata, bertanding sih mudah, memang bermain pedang merupakan kesenanganku. Akan tetapi, aku selamanya tak sudi bertanding tanpa alasan tepat. Di pulau tadi, kau tidak mau mengeroyoku, malah kau telah membantuku dengan mengembalikan pedang ini. Sekarang kau menantangku, apa alasannya? Peduli apa dengan alasan? Kalau memang kau berani, hayo lawan aku. Berani sih berani, adik yang manis. Akan tetapi tanpa alasan, aku tidak mau bertempur dengan kau ataupun dengan siapa juga. Panas hati Siubi. Gadis ini demikian tenang, demikian sabar. Tentu akan kelihatan amat baik hati dalam pandang matuyuan. Atau agaknya karena di hadapan pemuda itulah maka gadis ini bersikap begitu sabar dan tenang, biar dipuji. Kau mau tahu alasannya? Karena kau putri Raja Pedang, maka ku tantang kau. Itu bukan alasan, biar ayahku berjuluk Raja Pedang, tapi kau tidak kenal dengan ayah, tak mungkin bermusuhan dengan ayah, mana bisa dijadikan alasan. Aku memusuhi ayahmu. Ih, kenapa? Karena ayahmu sahabat baik, bahkan gurunya pendekar buta. Ah Yohan yang mengeluarkan suara ini dan makin panas hati Siubi. Apakah nama pendekar buta demikian besar dan hadatnya sehingga Yohan juga kaget ketika mendengar dia memusuhi pendekar buta? Karena panasnya hati, ia melanjutkan, suaranya lantang dan ketus. Aku telah bersumpah, akan kubuntungi lengan pendekar buta, juga istrinya dan semua keturunannya, dan tentu saja semua sahabat baiknya adalah musuhku. Ayahmu si Raja Pedang sahabat pendekar buta, kau pun tentu sahabatnya, maka kau musuhku. Hayo, berani tidak? Tak sedih aku bicara lagi. Wajah Yohan seketika menjadi pucat mendengar ini. Cui Sian maklum akan hal ini dan dapat merasakan juga pukulan hebat yang diterima pemuda itulah tahu bahwa pendekar buta adalah penolong dan guru Yohan yang amat dikasihi, dan agaknya baru sekarang pemuda ini mendengar kenyataan yang amat menusuk perasaan, yaitu kenyataan bahwa gadis lincah dan liar ini adalah musuh besar pendekar buta. Oleh karena itu, Cui Sian hanya tersenyum asam dan memberi kesempatan kepada Yohan untuk menguasai perasaannya yang tertikamlah tidak ingin menambah penderitaan Yohan dengan melayani kenekatan Siubi. Sesudah berhasil menekan perasaannya yang kacau balau, Yohan segera melangkah maju. Matanya memandang tajam kepada Siubi ketika dia berkata, Nona, kau, kau benar-benar sudah tersesat jauh sekali. Harapkah singkirkan jauh-jauh pikiranmu yang bukan-bukan itu, tidak mungkin itu. Beliau adalah seorang pendekar yang berbudi, seorang gagah perkasa dan bijaksana yang tiada duanya di dunia ini. Aku tak percaya bahwa kau pernah dibikin sakit hati oleh pendekar buta. Mana mungkin kau bersumpah hendak membuntungi lengannya dan lengan keluarganya? Tak mungkin ini. Hem, begitukah pendapatmu? Kiranya kau hanya berpura-pura berlaku baik padaku karena hendak mengubah kehendaku? Tidak mungkin ini. Aku sudah mempertaruhkan nyawaku. Biar pendekar buta seorang yang memiliki tiga buah kepala dan enam buah lengan, aku tidak akan mundur setapak pun. Boleh jadi dia pendekar besar, boleh jadi dia berbudi dan bijaksana terhadap orang lain, akan tetapi terhadap mendiang kakek Heklojin, sama sekali tidak. Lengan kakek Heklojin menjadi buntung oleh pendekar buta, dan karena itu, aku bersumpah hendak membalaskan sakit hati ini, aku telah bersumpah akan membuntungi lengan. Jangan, jangan kau berkata begitu, Yohan melompat dan laksana seorang gila dia menggunakan tangannya mendekat mulut Siubi. Ah, aku, up, lepaskan, lepaskan. Siubi tentu saja meronta-ronta, berusaha memukulkan gagang pedangnya, bahkan dia lalu membalikan pedangnya hendak menusuk. Akan tetapi, Yohan sudah memegangi lengannya dan dia sama sekali tidak dapat melepaskan diri. Diam-diam, Cui Sian menjadi terharu sekali, berseru nyaring, Yotwako, aku pergi dulu ke Liong Tau San. Lah melompat dan berlari cepat meninggalkan tempat itu, lah memang seorang gadis yang luas dan tajam pikirannya, dapat menggunakan pikiran mengatasi perasaan hatinya. Cui Sian maklum bahwa dalam keadaan seperti itu, lebih baik kalau dia pergi meninggalkan dua orang itu. Siubi sedang dikuasai rasa cemburu dan tentu akan makin menggila dan menantangnya sehingga dia khawatir kalau-kalau dia akhirnya tidak kuat menahan kesabarannya. Juga, tak mungkin ia dapat memukul Siubi, pertama karena gadis liar itu pernah menolongnya, kedua kalinya karena ia tidak mempunyai permusuhan dengannya. Lah pernah mendengar nama Heklojin dari ayah ibunya, dan maklum bahwa Heklojin adalah seorang tokoh hitam yang amat jahat seperti iblis, juga berilmu tinggi. Siapa duga, gadis yang tadinya dia sangka seorang gadis gagah perkasa itu, kiranya cucu murid Heklojin. Pantas demikian aneh dan liar seperti setan. Yohan sedang gugup, bingung, berduka dan kecewa. Karena itulah maka dia hanya menyesal sebentar bahwa Cui Sian pergi dalam keadaan seperti itu. Baru setelah Siubi mengeluarkan suara seperti orang menangis terisak, dia sadar akan perbuatannya yang luar biasa ini. Dia sedang merangkul Siubi, mendekat mulutnya dan memegangi lengannya. Setelah sadar, dengan tersipu-sipu ia cepat melepaskan pegangannya. Mukanya sebentar merah sebentar pucat. Kau, kau, mau kurang ajaran, ya? Kau mengandalkan kepandaianmu. Karena kau sudah dapat menangkan aku, kau lalu mengira boleh berbuat sesukamu kepadaku? Kau laki-laki kurang ajar, kau laki-laki sombong, kau, kau, jangan kira aku takut, kau harus mampus serta merta Siubi menerjang dengan pedangnya. Tentu saja Yohan cepat mengelak dan berkata, Siubi, Eh, haha, Nona, tunggu dulu. Tunggu apa lagi? Tunggu kau kurang ajar lagi. Kau merangkul-rangkul aku, mendekat mulutku, siapa beri izin? Kurang ajar. Kau kira aku sama seperti Cui Sian, kau kira aku akan tergila-gila kepadamu, karena kau tampan, karena kau gagah, karena kau lihai? Cih, tak bermalu pedangnya menusuk leher dan kembali Yohan mengelak. Sabar dia sempat berkata, tetapi cepat mengelak lagi karena sinar pedang hitam itu sudah menyambar. Siubi, jauh-jauh aku mengejarmu, di sepanjang jalan penuh gelisah setelah menemukan sapu tanganmu ini, lah mencabut sapu tangan kuning dari sakunya. Kukira kau terancam bahaya maut, kiranya kau menyambutku dengan serangan nekat begini. Aku takut kau terancam bahaya, kau malah ingin aku mati. Makan ini kembali pedang Siubi menyambar, kini menyabet ke arah hidung. Cepat Yohan meloncat dan menggerakkan kedua kakinya dengan langkah ajaib karena penyerangan gadis itu benar-benar tak boleh dipandang rendah. Kau mau menggunakan lidah tak bertulang? Jangan coba bujuk aku, Hi, Jakalaur, tak tahu diri. Kau bilang gelisah memikirkan aku, tetapi kenyataannya, dengan menyolok kau hanya datang untuk membantu Cui Sian. Wah, kau gendong-gendong dia. Mesra, ya. Cih, tak bermalu. Sekarang kau hendak membela pendekar burta lagi? Nah, matilah. Mau tidak mau Yohan tersenyum geli. Gadis ini memang luar biasa aneh. Tapi, tapi, agaknya marah-marah karena dia telah menolong Cui Sian. Hatinya bergebar. Benarkah dugaannya ini? Benarkah Siubi tak senang dia menolong gadis lain? Cemburu? Susah berurusan dengan gadis yang begini galak, pikirnya. Nanti dulu, Siubi, berhenti dulu. Berhenti kalau kau sudah mati teriak Siubi. Siubi mengirim tusukan cepat dan kuat sekali. Kalau terkena lambung Yohan, tentu pemuda itu akan disatih hidup-hidup. Akan tetapi langkah ajaib menolong Yohan dan pedang itu meluncur lewat belakang punggungnya. Cepat dia memutar tubuh ke kiri dan tangan berikut gagang pedang itu sudah dikempit di bawah lengannya. Siubi tak dapat bergerak lagi. Nanti dulu, dengarkan dulu omonganku. Bila sudah dengar dan tetap menganggap aku salah, boleh kau sembelih aku dan aku Yohan tak akan mengelak lagi. Tangan kiri Siubi tadinya sudah bergerak hendak mengirim pukulan. Mendengar ucapan ini dia tampak ragu-ragu dan bertanya. Betulkah itu? Kau tak akan mengelak lagi kalau nanti ku serang? Tidak. Tapi kau harus dengarkan dulu omonganku. Bersabar dulu. Jangan terlalu galak. Sumpah? Sumpah? Sumpah apa? Sumpah bahwa kau tak akan melanggar janji? Pakai sumpah segala Yohan melepaskan kempitannya dan menggaruk-garuk kepala yang tidak gatal. Aku tidak usah bersumpah pun percuma. Mana bisa dipegang sumpah laki-laki? Sebagai gantinya sumpah, hayo bersihkan tanganku inilah mengasurkan tangannya ke depan. Yohan melongo. Bersihkan tanganmu. Kenapalah mengerutkan alisnya? Tak sedih dia demikian direndahkan. Apakah dia akan diperlakukan sebagai seorang bujang? Siubi merengut, marah lagi, terbayang pada matanya yang bersinar-sinar seperti akan mengeluarkan api. Memang kau tak bertanggung jawab, berani berbuat, tak berani menanggung akibatnya. Kau tadi mengempit tanganku di ketiakmu, apa tidak kotor? Hampir saja Yohan meledak ketawanya, begitu geli hatinya sehingga perutnya terasa mengkal dan mengeras. Gadis ini benar-benar, ah, gemas dia, kalau berani tentu sudah dicubitnya pipi darah itu. Tapi ia maklum bahwa gadis ini tidak berpura-pura, memang benar-benar bersikap wajar, sikap kanak-kanak yang nakal dan manja. Yohan lalu menggunakan ujung baju untuk menyusuti tangan yang berjari dan berkulit halus itu. Makin berdebar jantungnya hingga jari-jari tangannya agak gemetar ketika bersentuhan dengan jari-jari tangan Siubi yang dibersihkan. Tiba-tiba Siubi merenggutkan tangannya terlepas dari pegangan Yohan. Sudahlah, lama-lama amat membersihkan saja, agaknya kau memang senang pegang-pegang tanganku, ya? Tentu saja kedua pipi Yohan seketika menjadi merah sekali saking malu dan jengah mendengar teguran yang benar-benar tidak mengenal sungkan lagi ini akan tetapi yang langsung menusuk hati dengan tepatnya. Nah, sekarang kau omonglah. Awas, jika dari omonganmu ternyata kau masih bersalah terhadapku, pedangku akan menyembelih lehermu. Matis Yohan memandang ke arah leher Yohan, penuh hancaman. Akan tetapi Yohan sama sekali tidak merasa ngeri. Meski gadis ini merupakan kenalan baru, akan tetapi dia seperti telah mengenal luar dalam, sudah hafal akan wataknya yang memang aneh itu. Dia yakin bahwa sampai Matis Yohan tak akan sudi melakukan hal itu, menyembelih orang yang tidak melawan seperti orang menyembelih hayam saja. Dia tersenyum dan duduk di atas rumput. Ketika Siubi juga menjatuhkan diri duduk di depannya, dia merasa gembira dan lega hatinya, timbul kembali rasa aneh yang sangat bahagia di hatinya seperti ketika dia bersama gadis itu makan berdua menghadapi api unggun. Aku tidak berbohong, tak pernah membohong dan juga takkan suka membohong kalau akibat perbuatan itu aku merugikan orang lain. Yohan mulai dengan kata-kata memutar karena dia maklum bahwa menghadapi seorang seperti Siubi, ada perlunya sekali-kali membohong, maka dia tadi sengaja menambahi kata-kata kalau akibat membohong itu akan merugikan lain orang. Pada waktu kau lari itu, pedangmu tertinggal. Aku menyesal sekali telah membuat kau marah dan kecewa, maka aku mengambil pedangmu dan lari mengejar. Selaka, kiranya ilmu lari cepatmu luar biasa sekali. Mana aku mampu untuk mengejar? Aku tidak dapat mengejarmu dan ketika aku lihat sapu tangan ini, ada darah di situ, aku menjadi gelisah bukan main. Aku khawatir kalau-kalau kau terjatuh ke tangan orang jahat. Memang aku terjatuh ke tangan orang jahat, anak buah ang hawe apa yang menculiku setelah membuat aku pingsan dengan bubuk racun merah yang harum. Ah! Sudah ku khawatirkan terjadi hal seperti itu. Kemudian bagaimana? Siubi meruncingkan bibirnya. Yohan terpaksa meramkan kedua matanya melihat mulut yang kecil itu meruncing seperti hendak menusuk ulu hatinya. Huh! Yang mau omong ini engkau atau aku? Kaulah yang harus meneruskan omonganmu. Hayo, lalu bagaimana? Yohan tersenyum. Timbul lagi kegembiraannya. Ah! Alangkah akan nikmat dan bahagia hidup jika bisa seperti ini terus. Heran dia, kenapa selalu terasa seperti ini? Bunga-bunga makin indah, daun hijau makin segar, bahkan batang-batang pohon bentuknya menjadi penuh keindahan. Semua hal aneh ini terjadi apabila siubi berada di dekatnya, dengan sikapnya yang nakal, aneh, mengemaskan dan kadang-kadang membingungkan. Aku lalu menyimpan sapu tangan pembungkus rambutmu ini yang, eh, yang harum baunya tapi ternoda darah, tadinya kusangka darahmu. Bukan darahku. Kupukul seorang penjahat sampai berdarah. Pada waktu aku pingsan, agaknya dia sudah mengambil sapu tangan itu dan menggunakannya untuk mengusap darahnya. Selaka, pikir Yohan dan hidungnya dikernitkan, alisnya berkerut. Eh, kenapa kau? Muka mu seperti, seperti monyet kalau begitu. Yohan tidak menjawab, hanya cemberut. Selaka, pikirnya. Teringat dia betapa kadang-kadang dia menciumi sapu tangan berdarah itu, mengira itu dah siubi. Kiranya darah penjahat. Pantas baunya tak sedap. Sudahlah, sapu tanganku itu boleh kau miliki, teruskan omonganmu. Sampai di sini aku belum melihat kesalahan-kesalahan. Belum ada kesalahan? Kesalahan besar yang patut diberi hukuman tamparan tiga kali, pikir Yohan. Aku mengejar terus sampai akhirnya aku berhenti di pinggir sungai Fenho. Di sana aku dihadang oleh bajak sungai. Ku kalahkan tiga orang itu, ku tangkap seorang dan ku paksa mengaku. Dari bajak itulah aku tahu bahwa kau telah menjadi tawanan Ang Hwe Apai dan dibawa ke Cing Chow Acu. Aku lalu melakukan pengejaran, akan tetapi karena aku belum mengenal jalan dan di sepanjang jalan harus berhenti untuk bertanya-tanya, maka tentu saja bajak itu sampai ke Cing Chow Acu lebih dulu. Stop dulu. Awas, apakah pada bagian ini kau tidak membohong? Agaknya di jalan kau bertemu dengan Cui Sian dan itulah yang menyebabkan kau terlambat datang. Tidak sama sekali. Kalau tidak, bagaimana bisa begitu kebetulan? Nah, lanjutkanlah. Ketika mendarat di Cing Chow Acu, aku sama sekali tidak tahu bahwa di situ ada Cui Sian, malah aku tidak pernah kenal siapa dia. Yang ku khawatirkan tentu saja kau, karena aku menyusul tergesa-gesa ke Cing Chow Acu adalah karena hendak menolongmu. Hem, si Ubi menggerakkan mulut mengejek, tanda tak percaya. Teruskanlah, kata-kata ini membayangkan bahwa dia amat tertarik. Diam-diam Yohan geli hatinya. Tapi, ketika aku tiba di tempat pertempuran, aku melihat hal yang amat aneh dan sama sekali di luar dugaanku. Apa itu? Eh, haha, kulihat kau yang ku khawatirkan setengah mati itu sedang berdampingan dengan seorang pemuda tampan dan ganteng, sama sekali kau tidak ditawan, apalagi terancam. Sekali pandang saja aku maklum bahwa kau memang tidak membutuhkan pertolongan, maka perhatianku lalu tertarik oleh keadaan Cui Sian yang terancam bahaya maut. Tentu saja aku tidak bisa membiarkan orang-orang jahat menyiksa orang seperti itu, maka aku kemudian turun tangan menolongnya. Karena maklum bahwa berlama-lama di sana akan berbahaya, aku lalu membawa pergi Cui Sian yang masih pingsan, melarikan diri dengan perahu meninggalkan Cing Chou Ache. Tanpa pedulikan aku lagi, ya? Lo, kau kan tidak apa-apa. Aku sama sekali tidak merasa khawatir meninggalkan kau di sana karena agaknya kau tidak bermusuhan dengan orang-orang anghawe apai. Hem, tadi kau bilang tidak kenal Cui Sian, padahal sesudah kau dengan dia berada di sini, kalian bicara kasak kusuk begitu mesra. Kau menyebutnya moi-moi segala. Yohan tersenyum dan muka ia menjadi merah. Benar-benar gadis ini belum mengenal Sungkan, bicara secara belak-belakan tanpa malu-malu dan Sungkan lagi, malah dia yang menjadi jengah dan untuk sejenak tak mampu menjawab. Pringas-pringis. Hayo beri keterangan, bagaimana? Atau, barangkali kau bohong ketika bilang tidak mengenal dia? Begini, nona. Huh, aku yang lebih dulu kau kenal, masih kau sebut nona-nona segala. Dia baru saja kau jumpai, sudah kau sebut moi-moi? Coba pikir, bukankah hal ini sangat memanaskan perut? Senyum Yohan melebar. Benar-benar seperti anak kecil. Kalau begitu, biar ku sebut kau moi-moi. Aku tadinya takut menyebut kau moi-moi, kau begitu galaksi. Siapa kegilaan dengan sebutanmu? Teruskan. Begini sebenarnya. Ketika aku menolong Cui Sian, aku benar-benar tidak mengenal dia, dan aku menolong hanya karena tidak dapat berdiam diri saja melihat seorang wanita muda terancam maut. Akan tetapi sesudah kami berdua bercakap-cakap, baru aku tahu bahwa dia itu adalah seorang temanku bermain ketika kami masih kecil. Ketika itu dia baru berusia 3-4 tahun, dan aku berusia 6-7 tahun. Tentu saja pertemuan yang tak terduga-duga itu mengembirakan dan kami bicara tentang masa lalu. Si Ubi mengangguk-angguk, wajahnya agak berseri, tidak marah lagi seperti tadi. Dan kalian kasak kusuk? Bicara tentang diriku, ya? Tapi kami tidak bicara buruk. Cui Sian bukan macam gadis yang suka memburukan orang lain. Aku tahu. Dia gagah perkasa memang. Tapi, tapi dia sahabatnya pendekar buta. Dan kau tiba-tiba Si Ubi berdiri, kau juga hendak membela pendekar buta? Mengapa? Kau siapa? Apamukah pendekar buta itu? Eh, 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 sabar dan tenanglah. Aku sama sekali tidak membelanya. Dengar baik-baik, Si Ubi moi-moi. Aku mencegah kau memusuhi pendekar buta, sama sekali bukan dengan maksud lain kecuali untuk mencegah kau menghadapi bahaya maut. Kau tahu, pendekar buta adalah seorang yang teramat sakti, tak terkalahkan, dan mempunyai banyak sekali sahabat-sahabat di dunia ini, sahabat-sahabat yang sakti-sakti pula. Karena itu, harap kau jangan sembelarangan bicara dan ingat baik-baik lebih dulu sebelum memusuhinya, karena hal itu teramat berbahaya bagi keselamatanmu. Sejenak Si Ubi termenung, kemudian matanya bersinar dan dia menyimpan pedangnya. Yohan menarik nafas panjang, dadanya lapang.